Intro Dalam kegiatan tersebut diawali dengan upacara penghormatan kepada para pahlawan yang gugur di Taman Makam Pahlawan Pusara Bakti, Kilometer 5, Tanjung Pinang. Turut hadir dalam upacara tersebut, Bapak Maskur Anggota Dewan Kota Tanjung Pinang, Kepala MTS Tanjung Pinang, Guru MTS Tanjung Pinang, serta siswa-siswi MTS Tanjung Pinang. Abdul Razak, selaku Kepala Sekolah MTS Tanjung Pinang, mengatakan hari ini tanggal 10 November 2018, MTS Tanjung Pinang mengadakan peringatan upacara Hari Pahlawan Nasional yang dipusatkan di Taman Makam Pahlawan Pusara Bakti, Kilometer 5, Tanjung Pinang, dan pembacaan doa. Hari ini pada tanggal 10 November 2018, mengadakan peringatan Hari Pahlawan Nasional Kepusatkan ini di Taman Makam Pahlawan di Batu 5, Tanjung Pinang. Dengan diawali pada pagi hari kami jam 7.30 kami pawai, sampai di MTS Tanjung Pinang kami melaksanakan pembacaan doa, takhtim, tahlil, dan doa arwah. Setelah itu baru kita sambutan-sambutan seperti yang biasanya. Dan perlu kami sampaikan bahwa MTS Negeri Tanjung Pinang sudah melaksanakan ini, ini pada tahun yang kelima. Abdul Razak, Kepala Sekolah MTS Tanjung Pinang, menambahkan, MTS Tanjung Pinang sudah 5 tahun berturut-turut memperingati Hari Pahlawan Nasional di Taman Makam Pahlawan Pusara Bakti, Kilometer 5, Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.